Hai ini keadaan melon hari ini ya ini usia 29 hari kalau yang ini tanam biji kira-kira total populasi yang tanam biji ini sekitaran 1000 lebih dikitlah banyak kemarin yang tanam biji ini ada dua amplop nih ini nanti ada beberapa yang mau diuji coba ya mau ada ini ini apa terasa kalau yang banyak Semi terasa sih ini terasa tapi ini nanti ada yang full terasa nah ini full terasa mungkin nanti ada mungkin ini saya bikin yang sana ini saya bikin enggak enggak ada will pokoknya enggak di will sama sekali yang ini nanti yang ini rencana enggak dulu sama sekali yang ini nanti rencana mau disisain dua aja jadi yang kita pelihara cuma dua yang ini kalau yang ini seperti biasa tiga tapi di will yang ini ini usia 29 ya 29 tanam biji nah kalau yang nah kalau yang ini ini usia sama 29 tapi ini pindah tanam ya pindah tanam keadanya hari ini seperti ini ini sistemnya telasah semi telasah semi telasah ini naik dua naik dua browser satu ya naik dua turun satu naik dua turun satu sampai sana tapi nanti disana ada yang naik dua kiri kanan tapi enggak ada telasah dia coba naik dua aja semi telasah terus ada yang naik satu turun dua ada yang naik dua tapi kiri kanan turun satu nah nanti disana nah ini yang naik dua kiri kanan jadi tetap satu ya satu beden untuk satu tapi naiknya dia kiri sama kanan terus telasah satu ya ini nyoba-nyoba aja nyoba-nyoba nanti mana yang lebih bagus yang kita ambil untuk tanam berikutnya soalnya lahan ini baru satu kali tanam ini baru satu kali ini yang naik satu turun turun dua jadi naik cuman satu turun dua lesehnya dua naik satu terasa dua ini cuma satu bedeng ya sini sampai cana ujung satu bedeng nah kalau ini naik satu turun satu ya kalau naik satu turun satu ini emang enak-enak lah seharian dia apa jaraknya jadi lebar maksudnya enggak terlalu rimbun lah nggak terlalu rimbun jadi pertumbuhannya maksimal enaklah ngerawatnya juga enak enggak terlalu rimbun enggak terlalu lembab pokoknya intinya ngerawatnya lebih enak gitu aja tapi nanti kalau hasilnya belum tahu karena belum ada buah belum panen jadi belum tahu Nah kalau yang ini gua nih semua ini usianya berarti 35 hari yang ini 35 hari tapi tanam biji 35 hari tanam biji kalau sama itu sebenarnya usianya sama sama itu pindah tanam kalau yang ini tanam biji ya namanya kita bertahan itu kan coba-coba lah coba-coba mana yang lebih bagus sebenarnya tanam biji ini enak juga cuma resikonya itu kalau habis nanam kena hujan jadi dia itu bener ya bijinya itu pindah-pindah dalam air itu kena air hujan dia meletik lah kalau bahasa bahasa Jawa nya itu dia meletik atau lompat lah kena air hujan gitu resikonya cuma disitu sebenarnya ini usia 30 29 36 berarti ya 29 tambah 7 36 hari 36 hari tanam biji tanam biji nah keadanya seperti ini ini naik dua ini tapi enggak ada tersesnya puluh naik dua cuma naik dua kiri-kanan satu pohon naik kiri-kanan satu tanam satu naik kiri-kanan ini jadilah di usianya 36 nanti mana yang hasilnya bagus yaitu yang mau saya pakai untuk lahan ini untuk berikut-berikutnya karena baru satu kali ini lahan ini ditanumin melon ya jadi kita mau cari yang mana yang lebih istilahnya itu lebih bagus lah metode yang lebih bagus untuk lahan ini gitu nih ini semua total populasi 4.000 4.000 batang umum kita bordel pakai musa karena sebelahnya tanaman singkong itu nanti takutnya kena apa ya kena air bi dari sebelah jadi kita pager pakai musa lah pakai musa kalau yang sana itu tanaman jagung jadi enggak saya apa enggak saya pagerin karena nanti kalau pas dia nyepri herbi biar aku wajahnya nyepri waktu pagi-pagi kan enggak ada angin ini semua riwayat pembuatan penyepraian semua udah saya upload di grup di komunitas kita jadi enggak perlu ada yang saya jelaskan lagi cuma metodenya aja yang seperti itu ini sebenarnya kemarin udah naik tapi karena cuma dua orang sampai sana selesai sampai sana yang sana udah sampai bawah lagi haduh pusing 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 ya udah moga-moga nanti hasilnya bagus bahaganya juga bagus sesuai dengan harapan lah ya udah sekian terima kasih